Intro Ke pasar minggu beli ketapel Cakel Pas mau bayar, eh dikasih gratis Cakel Apa kabar para cinephile? Udah kangen belum sama movie rastis? Kangen Pada kesempatan kali ini, movie rastis mau ceritain alur film yang berjudul Abominable Yang mana film kali ini menceritakan tentang petualangan seekor Yeti bersama 3 teman manusianya Nah mereka harus melewati berbagai tempat menakjubkan untuk memulangkan kembali mahluk Yeti Sambil menghindari orang-orang yang terus mengejar dan memburu mereka Wah dari backgroundnya aja udah seru banget kan? Kalau gitu gak banyak bahasa-bahasa lagi deh Langsung aja, yuk movie rastis ceritain Seekor Yeti muda berhasil keluar dari kandang tempat penelitian milik Bernish Industri Makhluk itu menerobos pintu keamanan dan melawan para penjaga Serta peneliti yang bernama Dr. Zara menggunakan kekuatannya Kemudian kabur dari tempat penelitian berlarian menuju ke tengah kota Di sana ia melihat sebuah poster gunung Everest Yang merupakan tempat asal makhluk itu Libur musim panas membuat kota Shanghai menjadi lebih padat Sementara itu Yi tinggal bersama ibu dan neneknya yang dipanggil nai-nai Karena tidak ingin menyanyiakan masa liburnya dengan berbaring sambil main stumble guys seperti kalian Yi keluar untuk mengurus anjing-anjing titipan Lalu mendapatkan bayaran yang setimpal Selain menjadi penjaga hewan peliharaan Yi juga melakukan pekerjaan di tempat apapun Selagi itu bisa menghasilkan Yang mana hal itu berbanding jauh berbeda Dengan kebanyakan remaja yang sibuk membicarakan uang orang tua mereka Yi rela melakukan apapun untuk mendapatkan uang Meski membuat tubuhnya kotor sekalipun Sepulangnya Yi ia bertemu dengan Peng yang mengajaknya bermain basket Dan seorang remaja yang mana ia adalah sepupunya Peng Si paling peduli dengan penampilan dirinya bernama Jin Yang tadi sempat berpapasan dengannya di jalan Kepergian ayahnya membuat Yi tidak pernah berkumpul bersama ibu dan nai-nai Bahkan ia mengaku telah menjual biola pemberian mendiang ayahnya Padahal sebenarnya hal itu gak terjadi Biola itu tersimpan rapi di rooftop apartemen bersamaan dengan uang yang ia kumpulkan Untuk melakukan perjalanan mengelilingi Tiongkok Kemudian untuk mengenang sang ayah sesekali Yi memainkan biola tersebut Di sanalah Yi bertemu pertama kalinya dengan si Yeti Tersadar dari tidur relapnya sambil merasa takut dengan helikopter Bernice Industri yang terus mencarinya Menyadari hal tersebut Yi pun menyembunyikan si Yeti Menunggunya sampai pagi dan pergi membeli perban untuk mengobati luka di tangan Yeti Menggunakan uang tabungannya Di sana Yi juga mengetahui kalau banyak pihak yang ternyata mencari makhluk itu Terus pas sampai di rumah Yi masih tidak ingin memberitahu pekerjaan yang seringnya lakukan di luar rumah kepada ibu dan nai-nai Lalu Yi juga mendapatkan kepercayaan makhluk Yeti dengan memberinya makan pangsit buatan nai-nai Kemudian mulai mengobati lukanya Yeti pun merasa sangat nyaman bersama dengan Yi Hari ini Yi meliburkan dirinya Ia mulai membuat ruang untuk menutupi Yeti dari orang-orang yang mencarinya Ia juga menenangkan perasaan Yeti karena masih merasa takut dengan manusia Tanpa Yi sadari senandungan Yeti membuat bunga layu miliknya tumbuh Yi juga baru tahu kalau yang ia rawat hari ini adalah seekor Yeti Makhluk legenda berasal dari Gunung Everest Di sisi lain Bernice mengerahkan seluruh pekerjanya untuk mencari Yeti Makhluk itu sudah sembuh dari lukanya dan menenangkan suasana hatinya dengan melakukan permainan kecil Yi juga kembali ke rumah dari pekerjaannya untuk kembali menemui Yeti Di sanalah Jin bersama Peng datang ke rooftop dan melihat makhluk tersebut Nah kepanikan Jin membuatnya segera menelpon polisi Yang mana laporan itu juga diketahui oleh dokter Zara Helikopter Bernice Industri segera mendatangi atap mereka Dan Yeti pun kabur membawa Yi bersamanya Melihat hal tersebut Jin dan Peng juga segera mengejar untuk menyelamatkan Yi Pelarian mereka sampai di sebuah bangunan tempat pertunjukan cahaya dimulai Lalu kesempatan tersebut membuat Yeti dan Yi berhasil kabur menuju ke dermaga Nah awalnya Yi menyuruh Yeti itu pergi sendiri menggunakan kapal sampai ke gunung Everest Namun karena melihat Yeti yang tidak bisa melakukannya sendiri Akhirnya Yi pun memutuskan untuk ikut bersamanya Yang kemudian Peng menyusul dari belakang Jin yang merasa bertanggung jawab atas diri Peng Mau gak mau ikut melompat deh akhirnya ke atas kapal Kegagalan pasukannya membuat Bernice menjadi sangat marah Soalnya sejak awal ia berencana akan mempublikasikan keberadaan Yeti Bersama para ilmuwan kepada publik Tapi karena Yetinya kabur kini harapannya sia-sia Meski banyak hewan langka yang ia miliki seperti ular luk Bernice tetap menginginkan Yeti itu kembali ke tangannya Gak peduli dead or alive, hidup atau mati Sebagai seorang ahli binatang langka dan satu-satunya orang yang berhasil menemukan Yeti untuk Bernice Dokter Zara akan memastikan makhluk itu akan tertangkap hidup selamat lahir dan batin Perjalanan ini membuat Yeti bersama Peng menjadi semakin dekat Untuk menutupi kesalahannya Jin berbohong kepada orang tuanya Jika ia berada di Beijing saat ini dengan membawa Yi dan Peng bersamanya Lalu Everest lah nama yang diberikan Yi untuk si Yeti Nah Yi memiliki rencana untuk sampai ke gunung Everest dengan pergi ke pegunungan kuning Mengikuti sungai Yangzi lalu sampai ke gunung Everest Kini mereka telah sampai di dermaga Lalu untuk menyembunyikan diri Yi mengajak yang lain bersembunyi di dalam peti soda Dan tanpa direncanakan mereka ikut terbawa tuh dengan mobil yang meninggalkan dermaga Perjalanan tadi membuat mereka semua kelaparan Everest pun mulai kembali bersenandung hingga menumbuhkan buah blueberry di sekitar mereka Akan tetapi pertumbuhan buah-buah itu malah menyerang mereka layaknya boom Malam pun datang Yi memutuskan untuk mengambil istirahat Dan kembali melanjutkan perjalanan esok hari Perjalanan ini membuat Jin jengkel Dan karena ia tidak mendapatkan jaringan seluler Membuatnya ingin cepat-cepat pulang ke rumah Melihat bercandaan yang dilakukan Yeti bersama Peng Membuat Yi menyadari kalau Yeti itu seumuran dengan Peng Tapi dengan ukuran seekor Yeti Untuk itu pun Yi bertekad untuk membawa Everest kembali ke kedua orang tuanya Sedangkan menuruti hal yang dilakukan Yi saat ini untuk Yeti tidaklah serupa Dengan perilaku Yi yang selalu tidak pernah mau bersama dengan ibu dan nainai Berbanding jauh terbalik dengan kehidupan Jin yang terlihat sempurna Akan tetapi Yi memiliki alasannya sendiri akan hal tersebut Pagi ini Yi terbangun lebih awal Memainkan biola untuk Everest Hal yang tidak pernah ia tunjukkan kepada orang-orang setelah kepergian mendiang ayahnya Sementara itu dokter Zara bersama Bernice Industri dengan seluruh armadanya Tiba di dermaga dan menemukan jejak soda yang tanpa sengaja mereka tinggalkan sampai ke tempat terakhir mereka beristirahat Tidak memerlukan banyak waktu Yi bersama yang lain tiba di tujuan selanjutnya yaitu Pegunungan Kuning Akan tetapi keberadaan mereka semua segera diketahui oleh Bernice Industri menggunakan drone yang mereka sebar Bernice menganggap Yi bersama yang lain telah menculik yetinya Oleh sebab itu Everest kembali mengeluarkan skillnya untuk menerbangkan bunga dandelion dan menyelamatkan mereka Tapi Jin tidak ikut kali ini Ia akan menunggu mereka di sungai desa jahe Butiran dandelion yang lepas membuat drone menghancurkan dirinya sendiri Sementara itu Jin diinterogasi oleh dokter Zara untuk mendapatkan informasi kemana mereka pergi Yi masih menyayangkan Jin tidak melanjutkan perjalanannya bersama mereka Lalu disini Peng memberitahu Yi bahwa Jin menganggap Yi sebagai saudaranya sendiri Karena itulah ia melompat ke kapal dan mempercayakan Yi untuk menjaga Peng dalam meneruskan perjalanannya memulangkan Everest Bernice bosnya Bernice Industri sedikit menceritakan tentang dirinya yang sudah bertahun-tahun mencari Yeti Ia ingin sekali menunjukkan keberadaan Yeti kepada dunia Sementara Yi bersama Peng dan Everest saat ini sedang merasa tersesat karena masih jauh dari gunung Everest Tanpa mereka sadari mereka berada di sungai tempat para ikan koi melawan arus sungai tersebut Seperti ikan-ikan koi yang melawan arus sungai di One Piece Saat bajak laut topi jerami memanfaatkan ikan koi masuk ke pulau Wanukuni Menurut ibu Yi usaha yang dilakukan semua ikan koi itu melambangkan ketekunan Lalu itulah yang akan dilakukan oleh Yi Ia tidak akan menyerah untuk membawa Everest kembali pulang ke habitatnya Malam ini Jin terbangun dari tidurnya Ia keluar dan mendengar perbincangan dokter Zara bersama leader Tentang rencana mereka akan melakukan apapun untuk mendapatkan Yeti Kemudian segera menjualnya kepada pembeli Dokter Zara juga selama ini cuma acting doang buat jadi pecinta hewan Ia bahkan memerintah leader menyingkirkan semua anak yang bersama Yeti itu Juga membuang tikus yang selama ini berada di pundaknya bersamaan dengan kunci kendaraan Mengetahui hal tersebut Jin berbaik hati membiarkan tikus bersama Bernice Lalu menggunakan kunci itu untuk menggunakan kendaraan mereka dan kabur dari sana Ya meski ujung-ujungnya gak guna tuh dia dapat kuncinya Jin mengorbankan handphone kesayangannya demi mengejar Yin bersama Peng dan Everest Yang saat ini masih meneruskan perjalanan seperti ikan koi Mereka tidak ingin menyerah Nah disana mereka mengejar kereta barang dan menaikinya menggunakan kekuatan milik Everest Yi masih gak ngerti dari mana kekuatan Everest itu berasal Tapi menurut Peng itu semua adalah sebuah anugrah Seperti dengan violanya dan Peng bersama bola basketnya Sedangkan Everest ia bisa berbicara dengan alam Kereta itu membawa mereka sampai lebih dulu ke desa jahe ketimbang Jin Dan untuk menyamarkan wujud aslinya Yi pun membuat Everest menjadi seperti seekor yak Namun sayangnya penyamaran itu tidak bertahan lama Dan keberadaan mereka segera ditemukan dan diketahui oleh orang-orang Bernice Industri Beruntungnya Jin tiba menggunakan perahu Berbarengan dengan Peng yang memanfaatkan para yak untuk menyerang orang-orang yang sedang menyergap Everest Bernice bersama dokter Zara dan Lider gak diem aja Mereka memaksa mengejar Yeti itu Tapi nih tapi kejadian itu malah membuat mereka menyaksikan keajaiban yang diciptakan oleh Yeti Makhluk ini benar-benar bisa mengendalikan alam Namun Biola berharga miliki menjadi korbannya Biola yang selalu dimainkan oleh mendiang ayahnya sebelum beliau pergi Yi juga menyadari bahwa ia terlalu larut dalam kesedihan sepeninggal ayahnya Kesedihan Yi ditinggal ayahnya membuat dirinya bahkan tidak bisa menangis sedikitpun Sementara ini dokter Zara menyadari jika kekuatan Yeti semakin menguat ketika ia dekat dengan Gunung Himalaya Nah kekuatan Everest ternyata juga bisa tuh untuk memperbaiki Biola Yi Dan dengan menggunakan beberapa helai bulunya Biola itu terlihat lebih baik dari sebelumnya Bahkan tanpa Yi sadari ia sudah melakukan perjalanan ke setiap tempat yang ada di foto milik mendiang ayahnya Yang mana itu semua adalah tempat impian yang sangat Yi ingin kunjungi Karena ini adalah impian Yi bersama ayahnya Ia pun memainkan Biola untuk mengenang mendiang sang ayah bersamaan dengan keajaiban tubuhnya bunga di sekeliling mereka Tujuan selanjutnya adalah Gunung Everest Kedekatan mereka semakin erat Jin juga memperingati untuk segera sampai ke Gunung Everest Sebelum orang-orang bernis industri berhasil mengejar Langkah mereka terhenti setelah orang-orang bernis industri berhasil mendahului Mereka juga terjebak di jembatan itu Sebab orang-orang bernis industri berhasil mengepung jalur pelarian mereka Lalu daripada kabur meninggalkan teman-temannya Everest memilih untuk melawan mereka semua Bernis takjub akan keajaiban yang dilakukan oleh makhluk Yeti Ia tersadar bahwa Yeti yang pernah ia temui sebelumnya Mengeluarkan keajaiban untuk melindungi anak-anaknya Seperti yang dilakukan Everest yang melindungi Peng dan juga Jin Hingga hal itu pun membuat pola fikir bernis berubah Ia gak pengen lagi tuh menangkap Yeti Melainkan melepaskannya dengan membiarkan makhluk legenda itu hidup di habitat mereka dengan aman Akan tetapi rencana bernis tentu bukan seperti yang dokter Zara mau Ia membiusnya juga akan membius makhluk Yeti untuk keuntungan dirinya Yi sempat melakukan perlawanan saat akan ditahan Tapi ia malah dijatuhkan dari jembatan oleh dokter Zara Kebenuntungan masih berpihak kepada Yi Ia kembali menaiki jembatan lalu mengambil biolanya untuk menyadarkan Everest Potensi kekuatan besar Yeti terlihat disini Meski begitu Everest tidak pernah berniat melukai siapapun Karena ia hanya ingin menyelamatkan teman-temannya Tapi nih pas udah dikasih kesempatan buat hidup Hal itu malah disiasiakan oleh dokter Zara Everest akhirnya selamat Lalu bernis pun menyadari dan mengakui kesalahannya Karena sudah berniat buruk untuk mempertontonkan makhluk itu ke publik Menurutnya sebab kekuatan Yeti lah Merupakan alasan kuat dunia tidak boleh mengetahui keberadaan mereka Kini Everest harus segera kembali ke rumahnya Setelah itu baru Yi bersama Peng dan Jin kembali pulang Kemudian untuk sampai ke sana Everest memanggil awan kinton Mereka pun melanjutkan perjalanan Setelah sampai Everest memanggil para Yeti dewasa Selain memperbaiki biolanya Everest juga menyambungkan foto keluarganya yang tersobek sebelumnya Meski perjalanan mereka berakhir disini Kehidupan mereka semua masih terus berlanjut Everest kembali ke pelukan orang tuanya Begitu pun dengan Yi yang sangat merindukan keluarganya Tak akraban Yi bersama Peng-Peng dan Jin terus berlanjut Terutama kepada ibu dan nainai Kemudian film pun selesai Wah gak nyangka ya ternyata Yeti dewasa benar-benar ekstra jumbo-wumbo Asli sih buat kami ini film udah mantep banget mantep Recommended dah buat kalian terjun langsung ke dalam filmnya Ngerasain haru, takjub, dan masih banyak perasaan yang emang cuma bisa kalian dapat waktu nonton langsung filmnya Nah movie rastis ngasih skor 8-3 perapat dari 10 jengkol nih Yang berarti bau banget buat kamu nikmatin Menurut kamu yang udah pernah nonton film ini gimana? Mau ngasih skor berapa nih? Komen-komen ya Dan terakhir movie rastis mengunyapin banyak terima kasih buat kamu yang udah nonton konten kami Terus support channel ini dengan tekan like-nya jika kalian suka Kalau ada kritik saran atau merekwis bisa banget di komen-komen kayak biasa Pokoknya jaga terus kesehatan Dan semoga keberkahan selalu menyertai kita Salam dari kami untuk kalian semua Bye-bye